Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Sebelum kita mengawali kegiatan perkulian seperti biasa, kita berdoa sesuai dengan agama, diberikan kemudahan, diberikan pelancaran, dan diberikan kecerdasan, disampaikan itu dengan baik, dan kita semua juga diberikan kesehatan untuk dapat menjalani kuliah ini tanpa ada kehalangan suatu apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lewis atas pembacaan doanya. Doanya semoga terkabulkan ya. Nah adik-adik, hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua ya untuk biologi melukuler. Eh maaf, untuk dasar biokimia gisi. Nah dasar kimia gisi, jadi gisi itu adik-adik, ada gisi makro, ada gisi mikro ya. Adik-adik bisa menyebutkan gisi makro itu apa saja, adik-adik bisa menyebutkan gisi makro itu apa saja. Ayo kita apersepsi dulu ya, mengingat-ingat materi pertemuan yang kemarin. Sebelum masuk ke materi yang baru, yang kemarin jangan dilupakan. Ayo adik-adik, ada berapa contohnya apa saja. Jadi gisi makro ini adalah zat gisi yang kita perlukan konsumsinya itu dalam jumlah besar ya. Misalnya nasi 200 gram, ayam 50 gram, itu kan dalam jumlah yang besar ya adik-adik ya. Ayo apa saja zat gisi makro itu. Jadi yang kita konsumsi dalam jumlah yang besar. Apakah itu zat gisi makro? Seperti karbo, lemah sama perutnya ini, Bu. Ya, betul sekali, Kak Lewis. Berarti Kak Lewis dapat 100 ya untuk nilai keaktifan di hari ini. Nah ini toles dulu ya. Nanti lupa. Kalau gisi mikro? Jadi gisi makro? Vitamin sama mineral, Bu. Iya, vitamin dan mineral. Yang lain sudah paham ya, Dek ya. Gisi makro apa saja? Mbak Ila, gisi makro apa saja? Mbak Irvi? Mbak Hani, Mbak Yanita, Kak Yuni, Kak Alia, gisi makro apa saja? Ya. Ya, betul sekali ya adik-adik ya. Nah untuk makalahnya adik-adik apakah sudah selesai yang karbohidrat? Sudah dibagi kelompok? Sudah, Ibu. Sudah kelompoknya sudah. Makalahnya sudah selesai untuk yang karbohidrat? Sudah, Ibu. Oh sudah, berarti Ibu selesaikan presentasi yang kemarin, baru ada adik yang presentasi karbohidrat. Sekarang ya, kelompok siapa yang mau presentasi hari ini? Saya dengan Ila, Bu. Saya itu siapa, Mbak Yuni? Alvi sama Ila. Oh, Alvi. Mbak Alvi sama, Mbak. Oke. Biokimia karbohidrat ya. Sama Ila, Ibu. Sama Mbak Ila, ya. Ini nanti ya jadi hostnya Mbak Alvi apa Mbak Ila? Yuni, Bu. Oh, Mbak Yuni. Ya, Mbak Yuni nanti jadi hostnya ya. Nah, Ibu ulangi lagi tentang konsep biokimia karbohidrat ya, adik-adik ya. Masih ingat struktur biokimia karbohidrat tersusun dari atom apa saja, adik-adik? Atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke, Mbak Yuni dapat 100 ya untuk nilai keaktifan di hari ini. Nah, bisa mengklasifikasikan karbohidrat berdasarkan strukturnya. Yang paling sederhana apa, adik? Struktur yang paling sederhana? Sakarida. Karbohidrat itu kan polisakarida ya? Monosakarida. Ya, monosakarida. Terus apa lagi? Poligosakarida. Ya, betul. Disakarida. Satu lagi. Poligosakarida, polisakarida. Ya, nah yang monosakarida bisa memberi contohnya apa saja yang monosakarida? Glukosa, fructosa, galactosa, sama pentosa. Ini siapa yang jawab? Mau saya beri nilai 100? Yanita ya kayaknya ya? Yanita. Iya, suaranya Yanita. Nah, sekarang yang oligosakarida, ayo contohnya apa saja? Ada sukrosa, lactosa, moktosa, rapunosa. Kalau polisakarida, contohnya apa saja? Polisakarida. Amilum, glikogin, selulosa, mukopolisakarida. Glikogin itu apa, adik? Gula yang tersimpan di mana? Di otot, ibu. Iya, betul sekali. Nah, sekarang ciri utama karbohidrat apa? Ayo. Ciri utama karbohidrat. Kukus fungsi hidroksil dan keton atau aldein. Iya, betul sekali. Nah, fungsinya apa ya? Kenapa kita harus mengonsumsi karbohidrat? Jadi, harus seimbang ya, gisinya antara karbohidrat, protein, lemak. Gisi seimbang lah ya sekarang, bukan yang 4 sehat. Sebagai sumber. Iya? Sebagai sumber energi dalam tubuh. Iya, sumber energi ya. Oke, kemarin sampai di mana, Dek? Ini ya, kalau nggak salah ya. Lupa, saya ulangi lagi ya. Diulangi lagi. Jadi, kita makan nasi, misalnya kentang, ubi, adik-adik ya. Itu adalah mengandung polisakarida yang sangat kompleks ya. Nah, polisakarida itu tersusun dari ribuan. Ribuan dari monosakarida. Monosakaridanya yang ini, adik ya. Satu ini namanya monosakarida. Kalau dua rantai, disakarida. Kalau tiga sampai sepuluh, itu oligo. Nah, kalau ribuan, uang yang seperti ini, adik-adik ya, namanya polisakarida. Nah, polisakarida contohnya adalah pati ya. Pati itu tersimpan dalam beras, dalam nasi gitu ya. Beras kan diolah dulu jadi nasi gitu kan, adik-adik. Telau juga direbus dulu. Itu mengandung banyak pati, adik-adik ya. Pati itu adalah polisakarida yang sangat kompleks. Rantainya sangat panjang. Ini masih puanjang loh, adik-adik ya. Rantainya itu ribuan. Wah, ribuan banyak sekali ya. Nah, itu kalau masuk tubuh, masukkan lewat seluruh pencernaan. Yang pertama, mulut ya, adik-adik ya. Nah, di dalam mulut ini sudah dicerna oleh yang namanya enzim petialin yang ada di dalam ludah kita ya. Itu kalau orang Jawa bilang. Nah, kemudian pati ini akan dipecah menjadi bentuk, jadi pati itu kan polisakarida, diubah menjadi oligosakarida. Ada maltosa, nah, oleh enzim. Nah, kemudian dipecah lagi, adik-adik. Dipecahnya di mana kan? Makanan mulut, kerongkongan, kemudian lambung. Di lambung itu juga dipecah lagi. Di usus halus juga dipecah lagi menjadi bentuk yang serhana oleh enzim amilase yang mensintesis enzim amilase adalah pankreas. Kalau salivah itu yang mensintesis di mulut kita ya, lewat air ludah itu, pankreas itu juga menghasilkan yang namanya enzim alfa amilase. Itu diberikan ke lambung dan ke usus halus sehingga pati tadi dicerna lagi, adik-adik, menjadi bentuk yang serhana, yaitu adalah bentuk disakarida, maltosa. Kemudian maltosa ini dipecah lagi, adik-adik, menjadi trisakarida dan juga menjadi oligosakarida. Kemudian sampai jadi glukosa, adik-adik. Jadi, yang dulu kita sebutnya sari-sari makanan itu ya ini lebih tepatnya ya, strukturnya seperti itu. Nah, ini adalah pemecahan molekul pati di dalam tubuh kita ya. Jadi, yang pertama yang memecahnya itu adalah beta amilase itu kalau kompleks, kalau sisi katalitiknya adalah alfa glukosidase. Ini memecah ikatan glikosidik ya adik-adik ya. Alfa 1,4 antar unit glikosid yang dimulai secara sekuensial dari residu pada non-reproduktif. Reproduktif N ini ya. Kemudian dipecah lagi menjadi sukrosa. Sukrosa menjadi maltosa dan matriosa seperti ini. Sampai akhirnya itu menjadi glukosa seperti itu. Nah, kemudian di dalam darah kan glukosa tadi itu diedarkan ke sel-sel tubuh. Nah, glukosa tadi adik-adik dipecah menjadi glukosa 6-fosfat. Prosesnya namanya adalah glikolisis ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik ingat metabolisme itu ada anabolisme, ada katabolisme, ada pembongkaran, ada pembentuk penyusunan. Nah, kalau kita manusia melakukan katabolisme atau pembongkaran, yang dibongkar adalah molekul kompleks seperti glukosa ini adik-adik ya, menjadi energi dalam bentuk serhana. Nah, proses yang pertama pada katabolisme ini contohnya kan respirasi selular ya adik-adik ya. Di mana adik-adik respirasi selular? Di organel sel yang mana? Di mitokondria. Ya, betul sekali. Di mitokondria ya. Jadi sari-sari makanan tadi, misalnya glukosa ini dibawa ke mitokondria. Dipecah glukosanya ini menjadi glukosa 6-fosfat gitu ada-ada ya. Nah, untuk memecah ini, ini kan reaksi kimia. Maka untuk mempercepatnya kita perlu enzim. Enzim itu katalis hayati yang mempercepat reaksi kimia, walaupun dia sendiri tidak ikut reaksi di dalamnya ya. Enzimnya ada, ini adik-adik. Enzim apa ini? Glukokinase dan Hexokinase. Nah, biasanya enzim itu diakhiri dengan akhiran ase-ase gini adik-adik ya. Jadi adik-adik, glukokin itu adalah gula otot. Jadi gula otot ini, cara membentuknya bagaimana? Nah, itu sebenarnya adalah dibentuk dari molekul glukosa alfa dextro. Nah, prosesnya terjadi di sitosol, memerlukan energi yang disediakan oleh ATP untuk fosforisasi gula dan uridin trifosfat. Jadi, kalau glukosanya itu banyak di dalam tubuh, itu harus disimpan menjadi gula otot. Nah, yang menyimpan ini memerlukan namanya hormon insulin. Ini adik-adik ya, seperti yang ibu ceritakan kemarin, kalau hormon insulinnya kurang, nah itu bisa menderita namanya penyakit. Apa adik-adik? Gula darahnya berada di seluruh tubuh kita. Ini penyakit yang umum diderita oleh banyak masyarakat Indonesia ya. Penyakit apa? Ya, diabetes melitus ya adik-adik ya. Nah, kemudian glukosa ini, glukosa 6 fosfat diubah menjadi glukosa 1 fosfat ya adik-adik ya. Ini fosfatnya 6, dipecah lagi menjadi 1 fosfat. Enzimnya apa adik-adik? Fosfo glukomutase. Mutase. Nah, ini memerlukan kofaktor ya. Kofaktornya adalah ion magnesium gitu ya. Magnesium. Mg itu magnesium plus-plus karena dia memang golongan 2 ya adik-adik ya. Nah, saat ini kita belajar poin yang kelima yaitu substansi organik karbohidrat. Penyusunnya apa adik-adik? Atom penyusun dari karbohidrat? Tadi sudah dicoba, Mbak Yuni ya. Ayo, apa atom penyusun dari karbohidrat? Karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Itu ya. Nah, kalau karbon dengan oksigen, ini berikatan. Namanya adalah kukus apa? Kukus. Ya, betul. Nah, kalau o dengan h berikatan membentuk kukus apa adik-adik? Kukus alkohol. Alkohol. Jadi adik-adik alkohol ini juga merupakan salah satu derivat. Derivat itu adalah turunan. Turunan dari monosakarida. Jadi monosakarida ini hanya satu saja ya. Ada C-nya 6, H-nya 12, U-nya 6 gitu ya. Itu kalau C-nya 6. Nah, untuk derivat karbohidrat, karena kukus fungsi oksidasi menjadi kukus karboksilat. Nah, untuk asam-asam hasil oksidasi, contohnya asam glukonat, asam glukokarat, kemudian asam glukonat, dan asam musat. Jadi gula amino itu dalam bentuk delta galaktosamin dan juga delta manosamin. Ini ciri utamanya. Ini kayaknya sudah ya ciri utamanya. Jadi ada kukus OH dan kukus CO. Hidroksil dan kukus keton atau aldehit. Sifatnya adalah mereduksi dalam suasana basah yang dimanfaatkan untuk uji karbohidrat. Misalnya, pakai reaksi Vehling, Benedict, Barfoot, itu nanti warnanya kalau mengandung karbohidrat adalah merah bata. Ada adik pernah ya praktikum pas dulu. Pernah apa belum ya praktikum ini? Pakai Vehling, pakai Benedict. SMP kayaknya, insya Allah pernah ya adik-adik ya. Itu masuk soal un kalau nggak salah. Jadi kalau mengandung karbohidrat, nanti warnanya merah bata. Seperti itu. Kemudian pembentukan furfuhal yang berasal dari reaksi dehidrasi atau pelepasan air dari suatu senyawa. Kemudian pembentukan ozazon jika dipanaskan dengan senyawa venilhidrazine. Kemudian pembentukan ester jika direaksikan dengan asam. Isomerisasi jika dilatihkan dalam bahasa encer. Kemudian pembentukan glikosida jika direaksikan dengan metilalkohol. Nah ini fungsi karbohidrat ya adik-adik ya. Jadi itu adalah sumber energi ya adik-adik ya. Nanti oligosaccharida, polisaccharida itu dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini adalah sumber energi utama untuk respirasi sel adik-adik ya. Nah kalau glukosanya banyak, itu bisa disimpan di dalam tubuh menjadi bentuk glikogen atau gula otot. Jadi glukosa apa, karbohidrat ini memegang peranan sentral ya adik-adik dalam metabolisme. Bahkan dalam membentuk asam nukleat untuk pembelahan sel itu juga, asam nukleat itu juga mengandung gula ya adik-adik ya. Gula, gulanya adalah gula deoksiribosa, gula ribosa seperti itu kan. Kemudian memegang peranan sentral dalam metabolisme karena sebagai sumber energi adik-adik ya. Nah jadi ada gula otot tadi tuh ya, jadi karbohidrat ini bisa disimpan di dalam otot. Namanya glikogen, itu juga bisa disimpan dalam bentuk sebagai lemak ya adik-adik ya. Kemudian dengan adanya karbo ini, rasa pada makanan itu akan menjadi manis ya. Kalau protein ini tuh lebih kegurih ya adik-adik ya, protein dan lemak itu lebih kegurih, memberikan rasa gurih. Kalau karbo ini manis. Nah jadi kalau karbo itu harganya kan lebih murah ya jika dibandingkan dengan protein, misalnya harga daging dengan harga telo, daging dapat 1 kilo kan 100 ribu, telo sudah dapat 20 kilo. Murah sekali kan sumber karbohidrat itu, jadi bisa untuk menghemat protein adik-adik ya, murah meriam. Kemudian karbohidrat ini karena bisa disimpan sebagai lemak, itu juga fungsinya mengatur metabolisme lemak. Kemudian karena karbohidrat ini mengandung serat-serat adik-adik ya, sehingga proses pencernaan itu akan lebih lancar, untuk peluarnya fesis itu juga lebih mudah ya. Kalau kita makan sayur dan buah itu kan banyak mengandung serat ya, seperti itu. Ini pustaka yang ibu gunakan, Puji Haji Ani. Ini bukunya yang mana ya? Nggak ada bukunya, masih hilang. Telisut. Baiklah adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Ini nggak usah ya tugasnya ya, kan sudah meresum buku. Ini nanti akan presentasi Mbak Yuni. Ada yang ditanyakan adik-adik? Sambil Mbak... Oke, siapa ini yang tanya? Mbak Yuni, ibu jadikan host ya. Silahkan Kak Yuni. Kak Yuni, silahkan kalau mau bertanya, OPPO mempersiapkan Zoom. Mau tanya dulu aja. Oke, monggo silahkan. Apa resternya? Kalau nggak jelas nanti ditulis aja Mbak Yuni ya. Mungkin sinyal dan segala macam. Di situ, ibu sudah jelas. Halo, ibu. Iya, silahkan. Sekarang sudah jelas suara saya. Sangat jelas Kak Yuni. Iya, ibu maaf. Gini ibu mau tanya, apa benar kalau serat itu masuk ke dalam klasifikasi karbohidrat? Terima kasih. Iya. Kemarin di PPT yang ibu sampaikan, ada beberapa serat yang kita masukkan dalam karbohidrat. Selulosa, kemudian ada serat inulin, serat pangan. Itu dimasukkan ke karbohidrat, yaitu polisakarida. Jadi, dia memang panjang sekali ya. Rantainya ya ribuan, seperti itu. Sehingga kalau kita makan makanan yang seratnya tinggi itu akan lebih kenyang. Kenapa lebih kenyang? Karena memang untuk pemecahannya ini perlu waktu yang lama. Karena rantainya memang panjang sekali, seperti itu. Bagaimana, Mbak Yuni? Apakah sudah terjawab? Sudah, ibu. Terima kasih. Terima kasih, Kak Yuni, untuk pertanyaannya. Yang lain tidak ada yang bertanya. Ini yang dapat nilai keaktifan untuk hari ini. Ada Kak Louis, ada Kak Yuni, sama Kak Yanita. Semoga yang lain juga bisa segera mendapatkan nilai keaktifan ya nantinya ya. Silahkan, Mbak Yuni, kalau mau presentasi ya. Baik, apakah PPT saya sudah terlihat jelas, ibu? Sangat jelas, bagus sekali. Mbak Yuni, ibu izin unmute ya. Biar nanti ketika Mbak Yuni presentasi tidak terganggu oleh suara di sini. Baik, ibu. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dengan tekan saya, yaitu Layla Tussalamah, akan membawakan presentasi kami, yaitu tentang biokimia karbohidrat. Sebagai sumber energi utama, karbohidrat juga merupakan produk utama sebagai gula sederhana yang mudah larut dalam air. Sebagian karbohidrat mengalami polimerasasi yang membentuk polisakarida. Susunan kimia dari karbohidrat. Susunan kimianya tertiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk perbandingan dari hidrogen, dan oksigen ini, yaitu 2 berbanding satu, H2O adalah rumus modern. Dan untuk sederhananya, yaitu CN, H2N, dan ON. Untuk klasifikasi karbohidrat sendiri, dibagi menjadi monosakarida, disakarida, nosakarida, dan disakarida, yaitu monosakarida. Sebagian besar monosakarida terdapat dalam bentuk heksosa, yang terdiri dari 6 rantai atau cincin karbon. Heksosa yang penting yaitu seperti glukosa, fructosa, dan galactosa, dan 6 atom O. Untuk beda susunan jenis monosakarida, maka beda juga tingkat kemanisannya dan daya larut. Kita akan terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada glukosa, kemudian fructosa, yaitu gula buah, kemudian galactosa, yaitu gula yang tidak bebas di alam, selanjutnya ada manusakarida, yaitu sepertilah yang gulosa, dan pentosa, yaitu yang memiliki masalah cincin. Yang pertama yaitu glukosa, glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar dalam tubuh manusia dan sel dalam bentuk energi. Tingkat kemanisan dari glukosa ini setengah dari suku glukosa, dan glukosa dihasilkan dalam hati. Yaitu ada fructosa atau gula buah, yaitu adalah gula yang paling manis. Di dalam madu mengandung sepertiga fructosa. Fructosa juga terdapat di buah, netabungan, dan sayur. Fructosa biasanya diopasai sebagai maiz yang tinggi fructosa. Selanjutnya yaitu ada galactosa. Galactosa ini tidak terdapat bebas di alam, melainkan terdapat pada suku produk olah, sepi keju, dan lain-lain. Galactosa ini terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan lactosa. Selanjutnya yaitu ada manosa. Manosa ini jarang terdapat dalam makanan, banyaknya terdapat dalam mana. Bisa kita lihat untuk tumbuhan mana, yaitu adalah seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada pentosa. Pentosa ini adalah bagian sel-sel bahan makanan alami. Jumlahnya sangat kecil dan tidak sebagai sumber energi. Kemudian ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua san monosakarida. Dua monosakarida ini dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara CA numerik dari satuan unit monosakarida dengan bukus hidroksil dari unit monosakarida yang lainnya. Disakarida itu gula mat, lactosa atau gula susu, dan trehalosa. Trehalosa ini seperti maltosa, yaitu terdapat pada jamur atau disebut dengan gula jamur. Baik, untuk presentasi dilannya oleh rakyat saya. Baik, saya akan menikmati presentasi dari Mbak Alfi. Sukrosa atau sakarosa. Sukrosa seperti gula tebu, buah, sayuran, dan nubu. Sakarosa, gula abid. Gula mat, 99% dikuat melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Dan gula merah dibuat dari tebu kelapa atau enau, dibuat melalui proses penyulingan yang tidak sempurna. Masa gula mat, setiap pemecahan patria, benih atau dikiridiam berkecambah. Matosa diurai menjadi glukosa tunggal dan produksi bir. Maltosa dipermentasi menjadi alkohol. Lactosa atau gula susu terdapat dalam susu sapi terdiri atas satu unit glukosa dan satu unit lactosa. Kadang lactosa dalam susu sapi 6,8 gram sampai 100 ml. Kekurangan intim lactosa menyebabkan tidak tahan terhadap lactosa. Seperti lactosa tidak dapat diserap. Lactosa adalah gula yang paling tidak manis. Seperti yang manis glukosa lebih sukar larut dibanding kakarida yang lain. T. Halosa terdiri atas 2 ml glukosa dikenal sebagai gula jamur 15% jamur kering T. Halosa terdapat juga dalam serangga. Glukosa alkohol yang pertama insitol yang merupai glukosa terdapat dalam sekam seralia untuk ester dengan asam pitat menghambat menghambat absorpsi kalsium dan zat besi dalam usus. Yang dua nomor dua manital atau dulci bulung manusia dan galactosa dan wortel banyak digunakan pada industri pangan oligo sakarida oligo yang sedikit terdiri atas sakarida termasuk oligo sakarida jenis oligo sakarida seperti rapinosa rapiosa herbastosa terdiri atas glukosa fructosa dan galactosa dipercaya oleh infim pencernaan oligo sakarida dikimentasi diurus besar polisakarida polisakarida bukan las karbohidrat yang terdiri dari sakarida yaitu terdiri dari satu pati amilosa amilopetine yang kedua glukogen dextrin dan yang keempat polisakarida 6 pati besar dan pergosa mulai dari mulut sampai diserap oleh pembulu darah atau dinding usus halus sebagian besar pencernaan keahat terjadi di usus halus bagian yang tidak terkenal masuk ke usus besar sebagian besar dikeluarkan dari tubuh metabolisme kaha mengubah kaha menjadi glukosa menyimpan glukosa dalam bentuk glukogen penggunaan glukosa untuk untuk energi berubah menjadi mak karbohidrat yaitu 1 sumber energi 1 gram kaha dan 4 kalori sampai 4 kalori yang kedua memperlancar sistem percanaan yang ketiga mengoptimalkan fungsi protein yang keempat mengatur metabolisme lemah yang kelima dan yang kelima sebagai pemanita mungkin cukup sekian presentasi dari kami apakah ada pertanyaan dari presentasi kami Mbak Yuni dan Mbak Ila mohon untuk jika membuat PPT lagi membuat makalah lagi jangan lupa ya untuk mencantumkan daftar pustaka atau referensinya untuk menghormati penulis yang sudah kita citasi atau kita citir buah pikirannya gitu ya adek-adek ya jadi selalu pakai daftar pustaka seperti itu ya untuk yang lainnya juga seperti itu adek-adek ya mohon selalu menggunakan referensinya dari siapa sih seperti itu kita harus belajar untuk menghargai karya orang lain ya adek-adek ya silahkan kalau ada yang mau ya mohon maaf Ibu kalau referensi itu udah ada di makalahnya Ibu oh disini juga ya Mbak cuman kalau di PPT-nya dia belum iya gak apa-apa iya gak apa-apa untuk lain kali ya sayang ya 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 ada yang bertanya tidak ada yang bertanya siapa ini yang bertanya Hany Ibu oke Mbak Hany silahkan Mbak Hany untuk gula jagung atau dutasa itu apakah termasuk pilihan yang bisa sehat bagi diabetes mulai karena saya pernah tahu pada gula merk terapikan aslim itu kan ada yang untuk klasik dan yang untuk diabetes seperti itu ya bisa langsung dijawab oleh Mbak Yuni dan Mbak Ila nanti Ibu yang bagian terakhir saja oke gula jagung berarti tergolong monosakarida oligo atau polisakarida ya gula dari biji-bijian kan jagung ini kan biji-bijian ya berarti gula apa itu yang ada di dalam biji-bijian ayo gula apa yang terdapat dalam biji-bijian kita beri waktu untuk menjawab ya ini waktunya kurang berapa menit 4 menit lagi ya dadek nanti kalau odd kita pakai link yang tadi ya tetap dengan link yang sama ada lagi yang mau ditanyakan untuk clue dari Ibu gula jagung itu termasuk gula dari biji-bijian ya silahkan kalau ada yang bertanya lagi yang lainnya Kak Alia ya silahkan Mas Luis oh Mas Luis 200 silahkan Mas Luis nah nasi itu kan termasuk sumber karbohidrat yang apa mengandung z-parti ya nah ketika di apa itu dipunya dalam mulut dengan bantuan enzim nah itu akan apa berubah menjadi glukosa begitu untuk apa itu konsumsi nasi untuk orang yang diabetes itu kan biasanya dibatasi kalau nasi putih kalau enggak gitu dikombin sama nasi jagung nah waktu itu saya pernah melihat di stasiun televisi ada acara kayak apa kayak apa ya kayak dokter Indonesia gitu nah mengapa nasi yang nasi putih itu ketika ditambahkan minyak kelapa nah itu dapat menurunkan kadar glukosanya begitu Mbak Yuni terima kasih mohon maaf Mas Luis apa bisa diulangi lagi pertanyaannya yang intinya saja kalau pertanyaannya itu gini mengapa nasi putih itu ketika pada proses pemasakan ditambahkan dengan minyak kelapa itu dapat menurunkan kadar glukosa pada nasi tersebut begitu baik terima kasih Mas Luis atas pertanyaannya kita terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati baik baik sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Hani apakah gula jagung termasuk ke dalam konsumsi gula yang lebih sehat terima kasih terima kasih